Merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi, mulai dari laut, tanda ratanya. Memaksimalkan potensi yang ada, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan ranperda perencana tata ruang dan tata wilayah RTRW untuk mengatur wilayah dan menyatukan wilayah yang ada. Untuk kelanjutan pembangunan daerah, Pemprov Sumbar mengajukan ranperda RTRW untuk tahun 2023-2043. Hal tersebut untuk merevisi perda nomor 13 tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032. Gubernur Sumbar Mahyaldi mengatakan, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan baru untuk mengatur wilayah yakni dengan penggabungan darat dan laut dan kepulauan. Pemerintah Provinsi menyingkronkan berkoordinasi dengan kementerian, sehingga setelah selesai pembahasannya, Pemprov mengajukan ranperda RTRW kepada DPRD untuk dibahas. Peraturan baru yang menggabungkan antara darat, laut, dan kepulauan menjadi acuan untuk mengatur RTRW yang ada di masing-masing kebupaten kota yang saat ini sedang dilakukan penyempurnaan RTRW wilayahnya masing-masing. Maka memang ada peraturan terbaru di tahun 2023, maka itu penggabungan antara darat dan laut, dan dua kepulauan. Maksudnya itu yang kita sinkronkan, beberapa kali berkoordinasi dengan kementerian yang ada di pusat. Alhamdulillah itu tidak klir, sehingga itulah kita ajukan tentang pulau, karena itu kan menjadi apa, dengan adanya penggabungan ini tentu ini akan perlu disinkronkan. Selama ini kan terpisah ruang luar dan pulau dengan darat dan dengan adanya peraturan yang harus kita sebagikan. Nah termasuk ini menjadi acuan bagi kita di Provinsi S.O.P.D. dan kemudian juga di kota nanti, mereka untuk menyusul RTRW yang ada di masing-masing kebupaten kota yang juga sekarang ini sedang menyempurnaan itu tentu. Dan tentu apa yang beraturan-beraturan di atas itu harus kita berumah dan tentu kita lakukan penyampaian pada hari ini. Menurut Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suirpen Soit, Ranperda RTRW harus disegerakan untuk diselesaikan, sebab saat ini banyak tumpang tindih batas-batas wilayah di Provinsi Sumatera Barak. Ada penduduk yang sudah lama tinggal di suatu kawasan tapi masuk kawasan hutan lindung, sehingga sering terjadi konflik. Ditambahkan Suirpen, Ranperda RTRW Sumbar akan menjadi pedoman bagi kebupaten dan kota dalam menyusun RTRW wilayahnya masing-masing. RTRW ini memang perlu disegerakan, karena di wilayah Sumatera Barak ini banyak yang tumpang tindih. Yang selama ini katakanlah penduduk sudah lama tinggal di suatu kawasan, sudah menjadi negeri di sana, tapi termasuk hutan lindung. Ini banyak sekali di Sumatera Barak terjadi seperti itu. Sudah dari nenek moyang mereka, mereka sudah tinggal di sana. Tapi di sana tercatat sebagai hutan lindung. Di RTRW ini nanti akan meluruskan hal-hal yang tersebut. Dan nanti RTRW ini memang untuk kebupaten dan kota akan menjadi pedoman juga RTRW kita ini. Di Sumatera Barat dengan adanya RTRW ini nanti mendekati sempurna lah. Kalau sempurna itu tidak mungkin, karena banyak kendala-kendala di masalah penentapan di RTRW ini nanti. Ya, nanti semua masuk. Kalau yang lebih utama, ya nanti ke depannya. Memang RTRW ini dari dulu agak ruwet. Banyak masalah, baik kebupaten dan kota, provinsi sama provinsi. Tapi selalu kita dengan adanya pembaruan, peningkatan-peningkatan, semua nanti akan bisa diselesaikan. Apalagi dengan klasiatnya RTRW kita ini. Dari Padang, Sumatera Barat, tim Liputan Ainews melaporkan.